Selamat datang di Starlogy.com Kali ini kita akan membahas Tentang jam tangan Expedition E6386MC Dan varian warna Yang saya gunakan saat ini Adalah dengan varian warna Merantai silver Dan dialnya black, hitam Dengan Numeralnya berwarna putih Nah sekarang kita coba Lihat detailnya Dari dialnya Di posisi pukul 3 Ada tanggal Dimana disini juga dilengkapi dengan Cyclops Atau kaca pembesar yang ada Tepat di tanggal Jadi akan lebih memudahkan Mata kita untuk melihat tanggal Dan ini diameternya Cocok untuk bagi anda yang Memiliki Pergelangan tangan yang cukup Lebar, cukup besar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ini adalah crownnya Inilah rantainya Ini rantainya juga Sangat kuat sekali ya Bahannya Sepertinya dari 316L stainless steel Stainless steel kualitas tertinggi Dan ini adalah pengaitnya Simple Dan sekarang kita akan Bahas fungsi apa saja Yang terdapat pada Expedition E6386MC ini Anda bisa lihat Di krono sebelah kiri Yang tepat di pukul 9 Ini adalah Untuk detik waktu Jadi detik waktu Bukan yang Jarum panjang yang diam Di tengah ini Bukan Namun ada di sini Di krono sebelah kiri ini Sedangkan jarum panjang Yang diam di tengah Ini adalah untuk Detik stopwatch Jadi apabila stopwatchnya Kita nyalakan Maka jarum detik Yang di tengah ini Jarum panjang ini Akan bergerak Kita coba nyalakan Stopwatchnya Dengan cara menekan Tombol kanan atas ini Tombol kanan atas ini Digunakan untuk Men start dan stop stopwatch Kita coba tekan Kita start Anda bisa lihat Jarum panjang yang tadi Diam di tengah Saat ini sedang Bergerak Karena stopwatchnya Sedang kita nyalakan Ini adalah untuk Detik stopwatch Dan Anda bisa lihat Yang berputar lebih cepat Di krono atas Ini adalah 1 per 10 second Stopwatchnya Jadi sampai 1 per 10 secondnya pun Ada di sini 1 per 10 detik Dan yang di krono bawah Ini adalah untuk Menunjukkan stopwatch per menit Dan per jam Jadi di krono bawah ini Ada 2 jarum Yaitu jarum panjang Dan jarum pendek Dimana jarum panjangnya Untuk menunjukkan Stopwatch per menit Dan jarum pendeknya Untuk menunjukkan Stopwatch per jam Jadi apabila stopwatchnya Sudah berjalan selama 1 menit Maka jarum panjang yang ada Di krono bawah Akan berada di posisi 1 Dan apabila stopwatchnya Sudah berjalan selama 1 jam Maka jarum pendek Yang ada di krono bawah ini Akan berpindah ke posisi 1 Nah barusan Kita bisa lihat Stopwatch sudah berjalan Selama 1 menit Dan jarum panjang Yang ada di krono bawah ini Telah menunjukkan Ke posisi 1 Kita coba stop Stopwatchnya Dengan cara menekan Tombol kanan atas ini lagi Kita stop Lalu kita reset Dengan cara menekan Tombol kanan bawah ini Untuk meriset Kita reset Anda bisa lihat Di krono bawah Ada 2 jarum Seperti yang saya katakan tadi Dan lalu bagaimana Untuk men-setting Tanggal Yang ada di pukul 3 ini Dan untuk men-setting waktu Untuk men-setting tanggal dan waktu Semuanya ada di fungsi Di krono ini Di crown maksud saya Maaf Ada di crown ini Di tombol kanan tengah ini Namun tombol kanan tengah ini Tidak bisa kita tarik begitu saja Karena ini memiliki kunci drag Jadi harus kita buka dulu kuncinya Dengan cara Memutar ke bawah Sampai terbuka Putar dulu ke bawah Sampai seperti ini Lalu kita tarik 1 kali Untuk men-setting tanggal Kita putar ke atas Untuk men-setting tanggal Anda lihat Tanggalnya berpindah Dan untuk men-setting waktu Kita tarik sekali lagi Tombol ini Lalu kita setting waktunya Mohon maaf Seperti ini Seperti ini Kita setting waktunya Nah apabila sudah Kita setting tanggal dan waktu Kita cukup tekan Tombol crown ini Kita tekan Sampai kembali ke posisi semula Lalu untuk menguncinya kembali Kita tekan Sambil kita tekan Sambil kita putar ke atas Sampai terkunci Ya ini sudah terkunci Dan ini adalah Tampilan loom Dari Expedition E6386MC Jadi cukup memudahkan kita Saat ingin melihat waktu Di ruangan yang gelap Barusan di ruangan ini Saya matikan cahayanya Dan inilah tampilan loomnya Cukup jelas dan cukup terang Dimana angka dari waktunya Yang memiliki loom Cukup terang Anda bisa lihat Ya dan saya rasa cukup Sampai disini dulu Pembahasan kita Mengenai jam tangan Expedition E6386MC Sampai jumpa Dan sampai bertemu kembali Di video produk Starlogy.com berikutnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton